Pemirsa pasangan suami istri di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami luka serius dan kritis setelah menjadi korban perampokan. Modus dari perampok tersebut dengan berpura-pura memancing dan menumpang makan di rumah korban. Sejumlah perhiasan korban sebanyak 67 gram berhasil digasak pelaku. Sebasang suami istri lanjut usia warga RT-17 Parit Baru, Kelurahan Singkap, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kritis setelah menjadi korban perampokan pada Senin Malam 24 Oktober 2022. Korban mengalami luka serius di bagian kepala akibat hantaman benda tumpul yang diduga digunakan pelaku untuk melumpuhkan korban. Selain itu, sejumlah perhiasan korban sebanyak 67 gram berhasil digasak oleh perampok. Modus dari pelaku perampokan yang diduga berjumlah dua orang itu dengan berpura-pura selesai memancing dan kemudian menumpang istirahat di rumah korban. Pelaku pun sempat diberi makan oleh korban. Namun setelah korban lengah, pelaku langsung melancarkan aksinya dengan menganiaya korban hingga kritis. Nah, ternyata nyampe sana, kedua orang persen ini sudah terluka semua, kan? Nah, tidak lama dapat ada kabar dari warga kalau dia dirampok, gitu. Baru kami merampok ke kores. Kalau kita tahu kan berapa, barang-barang apa juga yang di jam memasukkan? Emas sama cincin. Kalau untuk persennya emas yang berapa? Rapa setenggilan sifu. Mereka sepuluhan lah, setenggilan sifra hari. Kalau yang kabarnya di jamu makan, betul? Benar, di jamu makan dan dikasih makan, baru di korban. Baru kami dirampok di masyarakat, gitu. Kabarnya apa itu? Awalnya itu mancing yang berbicara, gitu. Ya, benar. Oh, mancing? Kalau untuk sekarang ini masih belum bisa dipaksikan, masih dalam penyelidikan. Karena ini kita mendapatkan informasi dari TASI, dari pihak. Kalau ada korban dikasih, maksudnya Anda membantu orang, orang istri, dalam keadaan bukan luka, kejadian di luar kampung di KPR 2017, dimana motif atau kegugian yang masih belum bisa dipaksikan, karena korban masih dalam perawatan. Nah, saat ini korban masih belum bisa diajak dikitar atau diinterkasi. Jarak rumah korban yang jauh dari rumah pemukiman tetangga, membuat aksi kawanan perampok tidak diketahui. Korban sempat berjalan sepanjang 500 meter dengan saling menggotong satu sama lain untuk menyelamatkan diri sambil berteriak meminta pertolongan kepada warga. Kasus pencurian ini ditangani Polres Tanjung Jabung Timur dan Satres Rim Polres Tanjung Jabung Timur telah memeriksa keterangan dari saksi-saksi untuk mengungkap pelaku dari perampokan tersebut. Wahyu Mubarak, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!